hingga muncullah penamaan teritori Kepulauan Melayu yang di dalamnya banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang secara bergantian menguasai sebagian wilayah. Nah, disinilah permulaan Kepulauan Melayu mulai terpisah-pisah yang memudahkan bangsa kolonial pengambil sumber daya alam di masing-masing wilayah yang dikuasainya di mana wilayah-wilayah yang menjadi koloni kedua kekuatan ini di kemudian hari akan menjadi satu negara bangsa masing-masing. Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merobahaya malah pentaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Oke guys, kali ini kita akan meresam sebuah video ya Bangsa besar yang dipisahkan penjajah Sejarah awal terpisahnya orang Melayu menjadi empat negara kuat Meskipun terpisah ya kan Meskipun terpisah menjadi empat negara kuat guys Tetap kuat itulah hakikat daripada orang Melayu ya Jangan sampai diremehkan ya guys ya Orang luar aja itu sampai Sampai ya ngerti sendiri ya teman-teman sekalian Banyak artikel, banyak video yang menyebutkan bahwasannya Banyak bangsa luar itu ketar-ketir untuk melawan orang-orang Melayu Seperti itu guys ya Oke, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, di film Matilau juga itu menunjukkan ya guys Jati diri daripada bangsa Kalau teman-teman nonton kemarin di film Matilau Melayu adalah bangsa yang besar Masuk dalam kelompok etnis Austronesia Mendiami dunia Melayu atau alam Melayu Konsep teritorial yang membentang dari pulau Paskah di timur Hingga ke Madagaskar di barat Mereka lalu menyebar ke semenanjung Malaya Pesisir timur Sumatra Pantai selatan Burma Pesisir Kalimantan Bagian selatan Thailand Singapura Dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Ada dua teori yang menjelaskan Dari mana sebenarnya nenek moyang bangsa Melayu Teori pertama, Out of Africa Yang dicetuskan arkeolog James Watson Yang berpendapat bahwa makhluk hidup pertama yang muncul di bumi Adalah manusia yang mengalami perkembangan hanya di satu wilayah saja Wilayah tersebut adalah Afrika Bahwa semua manusia modern saat ini berasal dari Afrika Lalu menyebar dari India hingga ke daratan Eurasia Selama 4.000 tahun penyebarannya Mereka akhirnya sebagian besar mendiami daratan Asia Tenggara Dengan ciri fisik, sawo matang, dan dengan kemiripan bahasa Terus menyebar hingga terjadi perkawinan campuran Teori kedua adalah Out of Taiwan Yang sedikit nyambung dengan teori pertama Bahwasannya, sejak penyebaran dari Afrika Bangsa Melayu ini akhirnya berdiam lama di Taiwan Hingga kemudian melakukan migrasi kembali dan memenuhi Asia Tenggara Kedatangan bangsa Melayu sendiri ke tanah yang kini kita tempati Indonesia terjadi dalam dua gelombang Gelombang pertama disebut Proto Melayu atau Melayu Tua Yang kemudian banyak menyingkir keketinggian setelah kedatangan gelombang kedua Yaitu Deutro Melayu atau Melayu Muda Melayu Tua ini adalah leluhur orang-orang Dayak, Batak, dan Toraja Mamasa Sedangkan Melayu Muda banyak menghuni pesisir Indonesia Seperti Suku Jawa dan Bugis Makassar Sedangkan untuk penamaan Melayu berasal dari Kerajaan Melayu Yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi Sebelum takluk di bawah Kerajaan Sriwijaya Kerajaan maritim terbesar yang teritori kekuasaannya Membentang dari Sumatera, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Karena pengaruh Sriwijaya inilah nama Melayu lekat dan akhirnya menjadi nama untuk penghuni wilayah yang paling banyak populasinya Hingga muncullah penamaan teritori Kepulauan Melayu Yang di dalamnya banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang secara bergantian menguasai sebagian wilayah Hingga muncul Sriwijaya, Imperium Reksasa yang menguasai hampir semua wilayah di Kepulauan Melayu Yang runtuh saat dua kekuatan besar dari Eropa datang ke Asia Tenggara Inggris dan Belanda ingin meluaskan pengaruh mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya Tapi mereka saling konflik merebut pelabuhan Asia Tenggara yang strategis Tepatnya di Singapura Nah untuk menyelesaikan konflik ini lahirlah perjanjian yang disebut Traktat London 1824 Di dalam perjanjian ini dituliskan pembagian wilayah secara tidak langsung Inggris menguasai wilayah semenanjung tanah Melayu atau Malaysia dan Singapura Sedangkan Belanda menguasai wilayah bagian selatan Singapura Seperti Riau Lingga dan Sumatera yang kini masuk dalam wilayah administrasi Indonesia Nah disinilah permulaan Kepulauan Melayu mulai terpisah-pisah Yang memudahkan bangsa kolonial mengambil sumber daya alam di masing-masing wilayah yang dikuasainya Dimana wilayah-wilayah yang menjadi koloni kedua kekuatan ini Di kemudian hari akan menjadi satu negara bangsa masing-masing Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Indonesia dikuasai Belanda Federasi Malaysia termasuk Singapura serta Brunei dikuasai Inggris Sedangkan Filipina sendiri berada di dalam penguasaan Spanyol Telah terpisah lebih dulu sejak tahun 1565 Yang diinginkan bangsa kolonial ini hanyalah kekayaan alam dan manusianya Tapi model pemerintahan kolonial yang mereka terapkan di masing-masing wilayah koloninya berbeda-beda Mempengaruhi karakter masyarakatnya di kemudian hari Sementara itu Inggris lebih lama memerintah di Singapura dan Malaysia Dengan menerapkan kebijakan sistem sewa tanah dan kerja rodi Dan setiap pasukan Inggris membawa serta keluarganya ke wilayah koloni Dengan membawa serta keluarga secara tidak langsung budaya Inggris diikut sertakan Diikutkan pula teknologi dan mesin yang lebih dulu maju dari Inggris Dengan begitu secara otomatis Inggris pun membangun wilayah dimana mereka bercokol Mereka seperti berkembang bersama dengan warga koloninya Tapi dengan aturan yang sangat ketat Mereka menerapkan kebijakan dan budaya Inggris dengan sangat keras Salah satunya adalah bahasa Sedangkan Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa Penyerahan hasil bumi, kerja rodi dan menghasilkan undang-undang agraria Secara tidak langsung mereka mewariskan hukum yang sekarang masih diadopsi oleh Indonesia Fokus pada hasil bumi juga membuat Indonesia terbiasa dengan eksploitasi dan eksplorasi Tidak begitu ketat dalam aturan sosial Belanda malah menanamkan politik adu dombat Yang ya juga diwarisi kepada masyarakat kolonialnya Ketidakdisiplinan dan korup juga adalah warisan kecil lainnya yang kita adopsi dengan baik Sementara reklamasi yang sukses di Belanda yang semestinya ditiru dengan baik oleh Indonesia Sepertinya tidak relevan karena situasi geografi kedua negara ini berbeda Kini Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara bertetangga yang diduduki pemerintah kolonial yang berbeda Dalam beberapa hal memperlihatkan kebiasaan yang juga berbeda Ya seperti saudara kandung yang diasuh oleh orang tua yang berbeda Tidak ada yang baik dari penjajahan Tapi juga bisa memilih apakah masyarakat Indonesia akan memilih dijajah oleh Inggris Untuk perekonomian di ASEAN Dari kata data Indonesia berada di posisi kelima untuk PDB per kapita Yang di posisi teratas adalah Singapura Di susul Brunei Darussalam Lalu Malaysia Dan satu tingkat di atas Indonesia adalah Thailand Tiga teratas adalah negara bekas koloni Inggris Well, apapun itu penjajahan atas satu bangsa tidak bisa ditolerir Apapun modelnya Model yang diambil pun semua demi kepentingan pendudukan Anyway, selamat hari merdeka untuk Indonesia dan negara manapun Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys Bahwasannya bangsa besar yang dipisahkan penjajah Yaitu bangsa orang-orang Melayu guys ya Dan kita semua ini juga keturunannya Seperti itu guys ya Dan kita akan baca komentar-komentar daripada netizen disini Bahasa Melayu terus berevolusi ya kan Ada berbagai dialek sekarang Ada dua standar Melayu Yaitu versi Malaysia dan juga versi Indonesia Standar Malaysia dipengaruhi Inggris Standar Indonesia dipengaruhi Belanda Namun orang Melayu masih bisa berbicara sesuai dialek Daerahnya masing-masing Oke, saya bangka orang Melayu Salam dari Provinsi Riau Yang orang Riau di bawah Ya, ini banyak sekali orang Riau-nya ya Salam daripada etnis Semenanjung, Pulau Pineng Ada juga isilannya Batam Ada juga Kalbar, Melayu Palembang Karena disini sangat menyenangkan sekali guys Antara orang Malaysia dan juga orang Indonesia Yang komen disini Itu menyatukan seperti itu Bukan istilahnya memecah belah Itu yang saya inginkan ya Ketika membahas konten seperti ini Itu yang saya inginkan Antara Indonesia, netizen-netizen Indonesia Dan juga Malaysia ini bergabung bersatu Menjadi sebuah kekuatan Bukan istilahnya menjadi pemecah belah Gitu loh guys ya Saya juga Melayu dari Riau Bangka menjadi orang Melayu Dan juga istilahnya Bangka menjadi orang Riau Ya kan Yang bersuku Melayu Damn Melayu Buah orang Jawa bukan Melayu Nah itu gitu tuh guys Ya, nah gitu Padahal orang Jawa Ada juga keturunan Melayunya Oke guys Itulah komentar-komentar Daripada netizen sekalian guys Ya, netizen maha benar Ya guys ya Intinya kalau kita menanam kebaikan Maka insya Allah Kebaikan itu akan datang kepada kita Kalau kita menanam ketidakbaikan Ya kan Yang istilahnya nanti Membuat kegaduhan dan lain sebagainya Maka kehidupan kita juga akan seperti itu Ya guys ya Jadi jangan sampai istilahnya Kita mau kehidupan kita tuh seperti itu Ya kan Nah istilahnya kita Tebar lah kebaikan Sebanyak mungkin Supaya kita lupa Dengan ketidakbaikan itu sendiri guys Ya banyak sekali istilahnya Konten-konten yang Seperti ini Bagaimana istilahnya Sejarah awal orang Melayu Sejarah awal istilahnya Indonesia dan juga Bangsa-bangsa yang lainnya Ataupun negara-negara lainnya Dan disini sudah jelas disebutkan Bahwasannya kita tuh Awalnya satu guys Bahkan kerajaan Indonesia Yang menguasai antara Brunei, Malaysia, Singapura Dan selatan Thailand itu Tapi karena kenapa? Tapi ya kan Karena berjalannya waktu Adalah penjajah-penjajah Yang istilahnya datang Untuk merebut Seperti itu guys Alhasil kita dijajah oleh Belanda Dan juga Tetangga kita Negara-tetangga kita Dijajah oleh Inggris Seperti itu Dan itu semua udah Kodarullah ya Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita Bagaimana Supaya kita bersatu Menunjukkan kepada Semua Dunia ya kan Seluruh dunia Ya Bahwasannya Melayu Itu adalah hebat Seperti itu guys Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax